Sementara itu TPN Ganjar Mahfud merasa janggal dengan proses hukum yang menjerat seorang relawan. Palti Hulta Barat ditangkap untuk kasus penyebaran hoaks terkait penggunaan dana desa untuk pemenangan paslon nomor urtua. TPN merasa ada kejanggalan yang dilatari proses hukum yang terbilang sangat cepat atas kasus yang menjerat relawan Ganjar Mahfud, Palti Hulta Barat. Menurut keterangan polisi, Palti Hulta Barat diduga menggunakan dana desa dengan menyebarkan hoaks berisi rekaman pejabat Batubara, Sumatera Utara untuk pemenangan paslon nomor 02. Direktur Gakum dan Advokasi TPN Ganjar Mahfud, Ifdal Kasim, mempertanyakan proses hukum Palti ke pihak Kepolisian, KPU, dan Bawaslu. Dalam jumpa pers di Jakarta hari Jumat, Ifdal menilai proses hukum telah mengarah kepada tindakan kriminalisasi. Pelapornya juga tidak diketahui. Jadi, dilihat dari waktunya, ini menimbulkan tanah-tanahnya. Karena seharusnya pemeriksaan terhadap pelapor itu harus dilakukan terlebih dahulu. Karena jauh, waktunya pendek sekali itu, satu tanggal 15-16, 19 udah action gitu ya. Artinya, surat perintah penangkapan itu dikeluarkan tanggal 19 sampai tanggal 20 berlakunya. Dengan menghitung jarak waktunya sangat pendek itu, memang menjadi pertanyaan besar. Ini mengarah, betul-betul mengarah kepada kriminalisasi kelihatannya. Sementara Deputi Hukum TPN, Todung Mulia Lubis, mempertanyakan penangkapan Palti oleh Bares Krim, karena Bawaslu telah menyatakan video rekaman pejabat Batu Barat tersebut tidak cocok dengan suara asli para pejabat Forkom Bimda. Bawaslu mengatakan, pejabat itu sudah dibantah oleh Dandim, oleh Kapolres, oleh Kajari, jadi sudah tidak usah dipersoalkan lagi. Nah, tapi kok setelah postingan Bawaslu ini, setelah pernyataan ini, kenapa tiba-tiba ada penangkapan? Palti Hukum TPN merupakan mantan relawan Projo yang kini mendukung Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024. TPN mempertanyakan motif politik dibalik penangkapan Palti dan memandang Palti Huta Barat semestinya diproses secara perdata dan bukan pidana. Dari Jakarta, Putu Bagus, Ari Setiawan, Nadifa Aydin, INews melaporkan.